Halo Sobat Youtube, Ivo Like Halo Sobat Youtube, kembali lagi di channel kita Ivo Lirik Nah di video kali ini kita mau nunjukin juga nih buat ke Sobat yang lagi nonton Dan di video kemarin kan kita nge-review tentang alat-alat yang bisa digunakan serba guna banget Nah jadi sekarang kita bakalan nunjukin ke Sobat juga Tentang alat yang kita punya ini bisa digunakan ke kamera DSLR juga Nah jadi buat Sobat-sobat kalau misalkan kalian punya Kamera DSLR Nah berarti kalian bisa manfaatkan alat-alat yang sudah kalian beli Ataupun kalau misalkan kalian sudah punya alat-alat yang seperti kita review sebelumnya Jadi sekarang kalian bisa juga untuk mengaplikasikan atau menggunakan alat itu ke kamera DSLR kalian Nah jadi sebelum kita lanjut untuk nge-review ataupun Untuk kita mencoba alat-alat ini Pastiin ya buat Sobat semua yang baru gabung ataupun kalian yang sudah subscribe channel kita sudah dari lama Pastikan untuk di video kemarin kalian sudah like juga dan sudah bantu nge-share juga Terus di video kali ini kalian juga buat yang belum subscribe channel kita Pastiin ya buat Sobat semuanya kalian tuh sudah subscribe sekarang Oke karena kalian ingat juga kalau subscribe itu gratis buat Sobat-sobat Evo Lirik Jadi kalian subscribe channel kita itu sebagian salah satu cara kalian untuk men-support channel ini Biar semakin untuk semangat buat kita untuk jadi kreator ataupun buat kita terus untuk siap terus untuk konten Oke Nah jadi langsung aja kita lanjut karena kalian sudah subscribe Alright Nah jadi disini kita sudah siapin nih Mini portnya Yang semalam udah kita review ini dia Dan ini juga untuk mini led ataupun lampu Yang kemarin kita review juga Yang pakai baterai Ini dia sudah kita siapin Dan ada juga disini mikrofon dari Boya Dan kemarin juga sudah kita review juga nih ya Untuk digabungin ke alat yang bisa digunakan melalui smartphone ataupun handphone kalian Nah jadi sekarang kita coba untuk aplikasikan ke kamera DSLR Ini Oke Nah jadi disini buat Sobat-sobat Evo Lirik Kita sudah siapin seperti yang kalian lihat disini Disini tuh kita sudah siapin nih kamera Canon dari Yang serisnya iOS 750 Nah ini untuk harga mungkin nggak usah kita iniin lah ya Karena kan kita cuma untuk review kegunaan-kegunaan alat yang kemarin kita pakai Oke Nah jadi untuk di alat ini Bisa kalian cek sendiri Kemarin sudah kita bilang kalau untuk di scrub ataupun lubang baut yang disini tuh Dia sama kegunaannya dengan yang disini Di flash Nah makanya di alat ini kita tuh bisa gunain dia menjadi serba guna banget Nah contohnya seperti ini Ini kalian bisa lihat Semalam kan ukurannya udah kita cek juga ya Untuk nyobain ke flash ini Dan sama ke Ini juga Mikrofonnya Nah jadi Ini kita pasangin ke Sini nih kamera DSLRnya Ini sudah kita pasang Dan pastiin buat kalian Kalau misalkan pakai alat yang kayak gini tuh yang bener-bener sudah kencang Nah jadi ini memang bener-bener keren banget Untuk kita buat konten yang vlog ataupun gimana Ini memang keren banget Oke Ini Gak usah kita nyalain deh ya Kita Matiin aja deh Keren cuma kan Karena kan kita disini cuma hanya buat untuk Itu contohnya aja Nah jadi tuh disini tuh yang bener-bener membantu banget untuk alat ini Kalian bisa lihat sendiri Seperti ini Dan menurutku sih Kalau untuk Harga alat yang kita beli Ini kan cukup murah banget ya Sudah kita sebutin juga harganya kemarin Tapi bisa kita gunain ke alat yang seperti ini Dan bisa lebih kelihatan profesional banget nih Untuk alat ini Oke Nah dan untuk disini juga Kemarin sudah kita sebutin ya Buat sobat semuanya Kalau misalkan Si alat ini kita pasangin Ini ke kamera DSLRnya kita Nah jadinya tuh seperti apa Nah Kan kita sudah bilang juga nih Kalau untuk disini Dia untuk sama aja ukurannya Untuk di atas ini sama di tempat si kamera DSLR ini Itu ukurannya sama Bisa di cek sama garisan yang disini Ini Ini Dia itu sama aja Jadi itu yang membuat Untuk si Alat yang kita sediain disini Itu bisa di custom Ataupun bisa Kita gunain ke kamera ini Nah contohnya seperti ini kan Bisa dilihat Kayak yang kemarin kita review Oke Jadi disini kita langsung aja Nyobain untuk kita gunain Ke kamera kita sendiri Nah Ini tinggal kita pasang aja Sama kayak di Alat yang kemarin Ini tinggal kita pasang gini Seperti ini Oke Kalian bisa lihat sendiri Dan untuk Hasilnya kalian bisa lihat sendiri juga Memang keliatan Pro banget ya Profesional banget Bentuknya juga Nggak Ketinggalan jaman banget lah ya Untuk Bentuk-bentuk yang kayak gini tuh Oke Nah terus Untuk disini Kita sebenarnya kan Kalau misalkan kita pasang di flash Itu bisa aja sih Si yang gitu Nah ini Kita pasangin yang Si mikrofonnya dulu Nah Seperti ini Kita pasangin mikrofonnya Ini dia Kita pasangin disini Dan ini untuk Kabelnya Langsung kita colokin disini Kita langsung pasangin Nah Dan yang untuk disini tuh Kita pasangin Kita colokin kesini Nah ini ada pilihan masing-masing Nah jadi ini kita ambil ke mikrofon Nah jadi kalau misalkan kita pasang Alat itu tuh seperti ini Nah jadi untuk hasilnya tuh Memang bener-bener keren banget Dan ini juga bisa dibalik Kalau misalkan kita mau pasang kayak gini Juga boleh Nah ini baru kita pasang disini Juga boleh Oke Senyamannya kalian aja Untung gunain alat ini Ini bisa kalian lihat sendiri Hasilnya gimana Keren banget Bisa kalian lihat juga Kesini Ini dia Untukannya Dan kalau misalkan untuk si alat ini juga Kita pasangin Kita gabungin Sama si Flashnya Ataupun si mini light ini Dia seperti ini Jadi ya Dan itu juga kita bebas ya Untuk mengaplikasi Flashnya Mau dipasang di atas kayak gini Juga boleh Cuma kalau dipakai di atas ini sih Agak kurang ini sih Kalau aku sendiri Karena agak Agak terlalu tinggi Nih Bisa kalian lihat Nah seperti ini Oke Nah ini agak kelihatan terlalu tinggi Nah jadi Disini tuh bisa langsung Aku pindahin Ke Samping sini sih Kalau biasanya aku pakai ini Aku pakainya di sebelah sini Nah jadi ini memang benar-benar Keren banget Terutama kayak Misalkan kita Untuk Buat video wedding Ataupun gimana Aku tinggal pasangin aja Untuk pegangannya Nah Jadi kalian lihat sendiri Jadi memang benar-benar Keren Dan hasilnya tuh Benar-benar Professional banget Untuk alatnya juga Kalian bisa lihat sendiri Hasil dari kita custom Dengan Alat yang gak terlalu mahal Tapi setelah kita pasangin Kesini Jadi kelihatan Jadi bentuk Barang yang mewah banget Oke jadi Buat sobat Infolyrik Video kita cukup Sampai disini dulu Nah jadi Buat sobat Infolyrik Kalian sudah lihat sendiri ya Kalau kita custom Ataupun kita gunain Ke kamera DSLR Nah jadi alat ini tuh Memang benar-benar Serba guna banget Oke Jadi video kita cukup Sampai disini dulu Sampai ketemu Di next video Oke bye 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 selamat menikmati